Intro Assalamualaikum Selamat sore kembali lagi di channel ini Seperti biasa ini adalah pantauan sore hari kita Untuk melihat dari progres pengerjaan Atau hasil capaian yang sudah didapatkan Sampai saat ini Buat kalian semua yang sudah mengklik video ini Terima kasih banyak Dan yang baru bergabung Selamat datang ya Semoga saja di sore hari ini Kita semua masih dalam keadaan sehat Dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Ya Rabbal Alami Ya di kesempatan sore hari ini Pada tanggal 18 September 2021 Kita kembali mengudara Untuk bersama-sama melihat dari hasil capaian pengerjaan Yang sudah didapatkan Seperti yang kita perhatikan Di tikungan ke-16 menuju ke-17 ini Pengerjaan area verge Yang berada di sisi kanan Yang langsung terhubung ke area rumput Atau grace area Sudah bisa dikatakan sedikit lagi Ini akan tersambung menuju ke bagian track lurus Sebelah kanan tersebut Ya pengerjaan di lintasan surga modalika Saat ini sudah sedikit lagi tentunya ya Saat ini masih dipukuskan Yaitu pengerjaan di bagian curve area Maupun area verge Yang kita bilang ini Untuk track lintasan Sudah safe semuanya Begitu juga untuk di bagian Grace area atau rumputnya Tinggal beberapa titik saja ya Yang perlu dilakukan untuk perapian Supaya terlihat lebih rapi Ya kita sudah berada di track lurus Grace yang mempunyai panjang 700 meter Untuk pemasangan di bagian fit wall Sebelah kiri ini Bisa terlihat jelas dari pantauan kita Sudah safe sekali Begitu juga untuk pemasangan di bagian debris pen Maupun ataupun apagar itu sendirinya Sudah terselesaikan menuju tinggungan pertama Di depan sana Saat ini masih dilakukan untuk pengecekan ulang Untuk penguatan di bagian baut-baut yang ada Di bagian debris tersebut Ya ini merupakan bangunan risk control Sebenarnya kita perhatikan ya Bangunan risk control ini Sudah safe sekali pengerjaannya Saat ini masih terus dilakukan untuk pengecekan Ya masih terus berlangsung disini Sampai sore hari Maupun pengecoran tadi Siang kita lihat di depan itu ya Supaya rata di bagian Jalur walking lane yang berada di depan itu Ya nanti terlihat rapi Kalau sudah di cor Dengan rata di bagian Sisi-sisi yang berada di sisi Kiri, kanan, depan dan belakang risk control tersebut Ya kita kembali ke track lurus Seperti yang kita perhatikan untuk lampu juga akan segera ya Disini nanti adalah starting grade para permalap Akan dibuat juga garis-garis Seperti yang ada di circuit yang ada di luar sana ya Jadi inilah situasi yang ada di circuit mentalika Sampai sore hari ini Kita bisa pantau di tanggal 18 September ini Kita semakin optimis dengan melihat situasi yang ada seperti ini ya Untuk pengerjanya tinggal beberapa titik saja Ya jadi untuk pedok juga Buat teman-teman perlu diketahui Memang pedok kita gunakan pedok modular ya Yaitu dari PT Wika Tetapi saat ini masih kita menunggu untuk kedatangannya Untuk lantai pedok disini bisa kita perhatikan bersama-sama Sudah safe semuanya Tinggal dilakukan untuk pemasangan saja Nah ini di belakang-belakang juga sudah dilakukan untuk Pengecoran ya Di bagian Kaplingan-kaplingan tersebut Nanti akan digunakan sebagai fasilitas lainnya Untuk ajang balapan WSB kan nantinya Maupun tes promosi MotoGP 2022 mendatang Oke kita lanjut kembali Untuk menelusuri dari progres hasil pengerjaan Di sore hari ini Kita berada di track lurus Menuju dengan pertama Tidak akan perhatikan di depan itu ya Dimana di sebelah kiri track lane Menuju dengan pertama ini dilakukan pemotongan Untuk penempatan di area Ya disini sudah mulai dilakukan pengecoran Bisa diperhatikan bersama-sama di belakang ini Sambilan juga dilakukan pengecoran di depan ini Dan dilakukan pengecoran di belakang ini Supaya segera terselesaikan Ya disini bentuknya bergelombang ya Sama di tinggungan pertama menuju ke kedua juga Dan tinggungan kedua ketiga juga sama Sampai kelima ya Yang beda tinggungan ke enam sampai ke tujuh Di sisi kirinya ya Itu bentuk datar Dan tinggungan ke sepuluh juga bergelombang Seperti itu ya Dan saat ini pengecoran di bagian tinggungan ke sepuluh Menuju ke sebelah sana Masih terus berlangsung juga Untuk bagian kebnya ini Sebenarnya dilakukan disini ya Pada pekerjaan terus melakukan aktivitas mereka Sampai sore hari ini Untuk menuntaskan dari pengerjaan Untuk area keb yang ada Di lintasan sirkuit MotoGP Mandalika ini Oke kita lanjut kembali Untuk melihat situasi dan kondisi Di lintasan sirkuit Mandalika Jadi sirkuit Mandalika Merupakan sirkuit kebanggaan Indonesia Yang bertarap internasional Ada beberapa fakta menarik Dan keunggulan di sirkuit Mandalika Fakta yang pertama adalah Sirkuit Mandalika Merupakan status sirkuit jalan raya Atau street circuit Artinya dalam kondisi Tidak ada event balapan Sirkuit Mandalika bisa difungsikan Sebagai jalan raya Dimana kendaraan umum boleh lewat Tetapi perlu diingat ya Dalam hal ini tidak termasuk Trek utama Yang diperbolehkan untuk kendaraan umum Hanya di area service road saja Dalam keadaan event balapan Service road digunakan Untuk kepentingan jalur evakuasi Ketika ada insiden kecelakaan Service road dapat digunakan Untuk dilewati oleh masyarakat umum Ataupun wisatawan Menggunakan kendaraan Dengan kapasitas tertentu Sesuai dengan aturan-aturan Yang sudah ditetapkan Itu fakta pertama ya Disurkuit Mandalika Untuk fakta kedua Keunikannya juga ya Yaitu sirkuit Mandalika Dibangun pada daerah wisata Indonesia Yang bertarap internasional Pembangunan sirkuit Mandalika Tidak hanya soal Pendengaraan event balapan Kelas internasional saja ya Akan tetapi mencakup Program kawasan ekonomi khusus Yang menjadikan Mandalika Sebagai salah satu Destinasi wisata prioritas Indonesia Jadi sebut saja Bukit Merese Yang merupakan salah satu tempat Untuk melihat sunset terbaik Di Pulau Lombok Bukit Merese Menyimpan pemandangan hijau Yang mempesona Berpadu dengan birunya laut Yang menawan Selain itu juga Pantai Tanjungan Pasir putihnya Dan laut birunya Dapat menikmati Dapat dinikmati Dengan tenang Dan nyaman ya Terjemur di sana Terjemur di sana ya Bersenang-senang tentunya Berbain dengan pasir yang putih Ya sangat cocok sekali Dan menyenangkan untuk dilakukan di sini Sambil menikmati suasana Para wisatawan Wisatawan nantinya Dapat membeli Souvenir Ataupun kuliner Ke daerah Mandalika Tak kalah menarik Terdapat pula Pantai Guta Mandalika Merupakan pantai yang Membuat pengunjung Bisa menikmati Berbagai wahana Dan water spot Wind surfing Ya Ya Atau Subcade Namanya seperti itu ya Para layang Dan terdapat juga Pantai Gerupuk Termasuk dalam Pantai Dengan deboran ombak Yang menjadi Magnet tersendiri ya Tempat surfing Para wisatawan nantinya Terbiasa Itu fakta kedua Dan fakta ketiganya juga ya Keunggulan dari Strik Mandalika Yaitu Aspal pembangunan Didatangkan dari Inggris PT Indonesia Tourism Development Corporation Mendatangkan Aspal khusus Dari Inggris Untuk sirkuit Mandalika Aspal tersebut Merupakan aspal khusus Yang diperuntukkan Untuk lintasan balap MotoGP Aspal tersebut Akan digunakan Untuk melapisi Bagian paling atas Lintasan sirkuit Mandalika Seperti ini ya Di bagian track lane Ya Jadi Itulah Tiga fakta Yang memang membuat Sirkuit Mandalika ini Menjadi salah satu Perbincangan halaya Public Seperti itu ya Jadi bagaimana menurut kalian Kita bangga kan Dengan memiliki Sirkuit yang bertarap Internasional Dengan Keindahan Yang luar biasa Kita bisa lihat Pantai yang ada Di depan Sirkuit ini sendiri Ya jadi Seperti inilah Kondisi yang ada Di lintasan sirkuit Mandalika Yang lagi Fasif finishing Untuk menyelesaikan Dari pengerjaan Pekerjaan di titik lain Yang masih Terus dilakukan Ya kita sudah berada Di lingkungan ke sembilan Menuju ke sepuluh Seperti yang kita perhatikan Di depan itu Nah itu ya Kita bisa langsung Saksikan untuk Bukit Merese Ya Atau Pantai Seger Maksud kita disana Dan Pantai Serenting Nah itu dia Sambil melihat Keindahan nanti Di tribun ini Kita bisa menonton Balapan Tapi saat ini Memang untuk Tribun Akan dibangun Menyusul nantinya Saat ini bisa kita Adakan WSBK Tapi mungkin Penonton dibatasi Ya Kurang lebih 15% Seperti itu akan bisa Di cover Karena Terkait masalah Virus juga yang masih Melanda dunia ini Ya kita akan Balik ke track lintasan Dan disini Untuk pengacoran yang kita bilang tadi Di bagian Area curve Yang ada di Digunan ke 10 Menuju ke 11 Saat ini sedikit lagi Dunia akan terselesaikan disini Dan akan dilanjutkan Menuju digunan ke 11 dan 12 Disini Yang dimana pada Siang tadi Kita lihat disini Dilakukan untuk Pemotongan Di bagian Track line Maupun run off Yang ada disini Supaya bisa dilanjutkan Untuk pengacoran lanjutkan Di area Gub Ya kita lanjut Kembali Untuk melihat situasi Yang ada disini Ya angin lumayan kencang Ini ya Dron kita Sampai terhempas Ke kiri tadi Ya di Tingunan ke 12 Menuju ke 13 Disini akan dilanjutkan Untuk pengacoran Ke punya juga Sudah dilakukan Pengacoran tadi Siang sama Di tingunan ke 11 Di belakang sana Jadi pengerjaan Di lintasan Sering mentalika Setelah kita pantau Bersama-sama Masih terus dilakukan Pengacoran Sampai sore hari ini Bahkan akan dilembur Dilembur untuk Mengerjakan Dari penyelesaian yang ada Seperti yang kita lihat Tadi alat penerang Sudah disiapkan Atau lampu tersebut Di bagian Pengacoran tersebut Supaya bisa dilanjutkan Malam hari juga Dan bisa Terselesaikan Secepatnya Kita berada di Dekunan ke 13 Menuju ke 14 Semuanya sudah Fix Untuk bagian Aspolapis ketiga Di keseluruhan lintasan Di area Trackland Maupun area runoff Tinggal lanjutan Di area Vudge Seperti yang kita Sebut Maupun Curve Saat ini terus Akan dilanjutkan Jadi Kita sudah upload Pelintasan Buat kalian semua Jadi seperti inilah Kondisi yang ada Di sore hari ini Kita akan Lihat besok Untuk Pengerjaan lanjutan Di bagian Inner Atau pelebaran Di inner Service road Yang berada di Tinggungan ketiga Menuju ke lima Yang sudah dilakukan Lapisan prime go Ya disini Bisa terlihat Lampu sudah menyala Ini sudah sore sekali Sudah jam 18 Lebih 5 menit Ini sebentar lagi Akan azan maghrib Jadi kita akan turun Untuk Sholat bersama Di musola Yang ada di belakang Untuk tinggungan Ke 17 Di bagian sebelah kanan Ini sudah dilakukan Lapisan prime code Akan dilanjutkan Untuk pengasperan juga Kita tunggu besok Dan kita akan upload Kembali buat kalian semua Dan kita sudah berada Di track lurus Dimana penerbangan awal kita Disini sudah disiapkan Semuanya ya Untuk pengasperan lanjutan Di bagian Jalur Fitline Di depan itu Kayaknya akan Segera dilanjutkan juga Untuk menentuaskan Dari pengerjaan yang ada Gitu juga Untuk pengecoran Masih terus berlangsung Di kapingan belakang ini Yang belum dituntaskan Di beberapa Bagian Yang di sisi kiri Dan kanan ini Akan dilanjutkan Untuk pengecoran Supaya rata semuanya Di kapingan-kapingan Yang ada di belakang ini Ya mungkin sampai disiap saja Perjumpaan kita Di kesempatan sore hari ini Kita akan kembali besok Untuk melihat progres Pengerjaan lanjutan Akhir kata Mungkin sampai disiap saja Perjumpaan kita Saya ucapkan terima kasih Apabila kalian menyukai Video ini Bisa dibantu Dengan cara like Dan subscribe Untuk itu Saya Johnny Ahmad Mengucapkan Matur tampiasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh